Halo, jadi hari ini kita mau ke Asta Distrik 8 di daerah SJB di Jakarta Mau tahu keseruannya langsung aja, yuk let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, kita udah sampai di Asta Distrik 8 Langsung kita masuk, yuk Nah, setelah 45 menit perjalanan dari Bekasi ke SCBD Kita sudah sampai di Asta Distrik 8 Mall yang pertama kali gue lihat, mall di Jakarta tapi berasal di Singapura Karena Vibesaw itu Singapura banget mallnya Keren banget ya, kalian yang belum coba kesini harus banget disini Nah, disini kita di lantai hampir paling atas Dan ini orang banyak banget Walaupun lagi Corona, orang tuh gila hunting foto rame banget Dan ini spotnya bagus-bagus banget Karena background-an tuh background kayak di New York City gitu guys Kalian yang mau foto disini juga bisa Tapi jangan lupa social licensing dan liat itu rame banget kan Nah, habis itu kita habis foto-foto capek ke Bekerman Sebenernya itu mirip bretok tapi lebih di atasnya bretok seharusnya ya Kayak bretok ke Jaksel Nah, selagi kalian ngeliatin hasil-hasil foto kita di Asta Gue mau cerita tentang Asta Distrik 8 Di Asta tadi itu bener-bener kalau menurut gue Ya, walaupun gue sendiri ikut kesana ya Kalau menurut gue protokolnya udah bagus Tapi gara-gara sebagus itu mungkin bakal dapet foto Jadi orang sampai berebutan gitu Jadi ada satu corner yang mungkin terkenal Pokoknya tuh ntar Jadi pojokan rooftopnya itu di ceiling-nya gitu Di puggernya itu rame banget orang parah Kayak rebutan bener-bener kayak ada Grombolan gitu tuh bener-bener buat foto disitu doang Kayak wow gitu cuy Kayak apakah lebih penting foto estetik daripada kesehatan lu gitu Dan gue gak bareng disitu wah ya walaupun gue udah Maksudnya masuk keramaian itu Tapi gue tetep menghindari yang parah itu Ratu Shola bener-bener kayak tempel-tempelan bisa kayaknya deh Itu sih yang gue liat ya Kalau yang orang ngalamin gue gak tau Ini cuma pendapat gue doang Dan menurut gue awal kita masuk mall-nya itu Berasa di mall Singapura yang kayak gue bilang sebelumnya Tapi ujung-ujungnya berasa jadi kayak mall Jakarta lagi Soalnya gue gak tau kenapa Misalnya gue kesempatan mall bekas ya Atau Grand Metropolitan Ya dibandingin nama Ashtay Ashtay itu udah mulai rame banget Kayak Ya bedanya cuma Alhamdulillah pada pake masker semua Ya kali gak pake masker Nah itu tuh yang bikin vibes mall Singapura yang gue bilang Itu tuh jadi hilang gitu karena bener-bener rame gitu Jadi kayak mirip kokas gitu Ya kalian yang mau coba sana Boleh aja coba sana Dan jangan lupa foto di rooftop ya Halo sekarang kita udah mau tebalik Sebelum itu kita cari makan dulu Oke let's go Nah ini guys Bakmitopia Senopati Kita udah sampai disini sekarang kita mau makan Langsung masuk aja Nah tempatnya itu pewe banget Parah ada free wifi juga Menunya udah di barcode Aman deh buat kalian yang social licensing Dan ini tempatnya menurut gue kekurangannya cuma kurang dingin Agak bisa dibilang awal-awal masuk agak panas Tapi overall ini tempat asik banget Dan makanannya ini pertama mie ayam yamin kulit ayam crispy Kulit ayamnya crispy banget mie ayamnya enak banget Dan kedua kue tiaw siram sapi Yang enaknya gak kalah jauh dari mie ayam yamin Dan ini enak juga Dan dagingnya gak pelit mereka Halo jadi sekarang kita udah mau hotel pulang Let's go Halo jadi kita udah sampai rumah Makasih orang datang sampai sini See you in the next vlog Bye bye Yuk subscribe yuk subscribe Like comment subscribe yuk Jangan lupa subscribe like comment Jangan lupa jangan lupa Bye bye